Tolong memberi bantuan kepada saya. Sebenarnya, saya sangat lagu-lagu untuk membawa video ini. Tetapi, saya memutuskan untuk meminta bantuan dari penyakon saya dalam video ini. Seperti yang saya katakan dalam video yang lalu, saya belum boleh membawa keputusan sama ada saya akan bekerja di Jepong atau di Malaysia pada masa terdekat. Saya ingin mendalami banyak perkara di Malaysia terlebih dahulu sebelum mencari pekerjaan. Bagi tujuan itu, saya berhenti universiti selama setahun dan tunggu boleh mendapatkan visa untuk masuk ke Malaysia. Jika saya boleh dapat visa, mungkin tahun depan, saya akan berpindah ke Malaysia dan mulai tinggal di sana selama setahun sebagai pelajar universiti atau pekerjaan internship. Bagaimanapun, ada kemungkinan saya give up atau berhenti lancangan pergi ke Malaysia kerana kekurangan uang. Selain masalah visa, saya kini menghadapi cabaran simpanan cukup uang untuk tinggal di Malaysia selama setahun. Mula-mula, saya tidak berhasrat untuk bergantung pada ibu bapa saya. Saya ada dua adik perempuan. Salah satunya adalah belajar universiti dan yang lain adalah belajar sekolah tinggi. Adik perempuan yang lebih muda juga mahu masuk universiti. Jika begitu, banyak uang diperlukan kerana yuran penggajian mahal di Jepong. Saya tidak ingin memperbankan ibu bapa saya dari segi uang. Jadi, saya membuat keputusan untuk simpan cukup uang diri sendiri. Sebenarnya, saya sedang simpan uang untuk tinggal di Malaysia. Tetapi, masih belum cukup jika mempertimbangkan semua perkara seperti jatuh sakit dan kecemasan uang lain. Selain situasi ini, saya berhenti universiti selama setahun dan hidup dengan gunakan simpanan itu. Jadi, simpanannya semakin berkurang. Untuk merepaskan diri dari situasi ini, saya fikir saya harus fikirkan kaedah lain untuk mendapatkan uang secara berterusan dari internet, walaupun saya tinggal di Malaysia. Itulah sebabnya saya mulai membuat video dan membuat lainnya dalam Youtube. Sudah tentu saya mempunyai sebab yang lain kenapa saya membuka akaun Youtube ini. Saya fikir saya dapat menjari penyambung antara negara Malaysia dan Jepang dan menyebabkan untuk menggunakan hubungan antara dua negara. Orang Malaysia dapat mengenali budaya Jepang dengan menonton video saya. Sebaliknya, Orang Jepang juga mengenali budaya Malaysia, melarui video pengaraman saya tinggal di Malaysia. Tetapi sebagai perkara faktor, saya mempunyai akaun Youtube ini untuk memenuhi impian saya. Seperti yang saya katakan di awal video ini, tolong mempunyai bantuan kepada saya, tetapi bukan dari sugi wang. Apa yang saya ingin awak buat, hanyalah kongsi channel ini, kongsi japon kepada kawan-kawan. Sekiranya, saya dapat menhasilkan wang dari iklan Google AdSense, saya tidak perlu putus asa atau berhenti lancangan pergi ke Malaysia. Jika ada wang dari iklan Google AdSense, ada dua syarat. Pertama, saya perlu dapatkan sekurang-kurangnya seribu subscriber. Kedua, empat ribu jam tontonan. Bermakna, lebih kurang dua ratus empat puluh ribu mini tontonan bagi semua video saya. Saya sudah mencapai seribu subscriber, tetapi masih mendapat empat ribu jam tontonan. Saya perlukan tiga ribu jam tontonan lagi. Itulah sebabnya, saya mahu awak kongsi channel ini kepada kawan-kawan awak, supaya lebih ramai orang Malaysia mengenali channel saya. Sekiranya, saya dapat buang wang dari iklan Google AdSense. Saya akan menggunakan wang tersebut untuk mendalami kefahaman budaya dan tradisi Malaysia. Selain itu, saya ingin menggunakannya untuk suatu projek untuk menggerakkan hubungan antara negara Malaysia dan Jepun pada masa datang. Saya dapat bergantung pada hanya penyokong saya sahaja. Hari ini, saya ingin menetap maklumat yang saya ingin capai dengan penyokong saya bersama-sama. Maklumat saya, ialah mendapatkan 10 ribu subscriber tahun ini. Jika saya dapat 10 ribu subscriber, saya yakin dapat buah wang dari iklan Google AdSense. Maklumat ini sangat susah, tapi tidak mustahil untuk dicapai. Saya akan terus berusaha untuk pergi ke Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini. Saya sangat teruagak-agak untuk membawa video ini. Tetapi, saya tidak mempunyai pilihan yang lain meminta pertolongan awak semua untuk memenuhi impian saya. Saya teringinlah pergi ke Malaysia. Sekarang, saya berasa lega kerana dapat berkongsi masalah saya kepada kawan-kawan. Oke, saya akan membawa video biasa dalam video seterusnya. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jumpa lagi dalam video seterusnya.